Berawal hobi memelihara ikan hias, seorang warga di Jember Jawa Tibur sukses meraup untung jutaan rupiah per bulannya dari hasil penjualan ikan hias air tawar. Sementara itu seorang warga di Situ Bodo juga sukses membudidayakan benih ikan kerapu jenis cantik dan macan yang merupakan jenis persilangan atau yang biasa disebut ikan hibrida. Ini kembang biaknya yang cepat membuat jenis ikan ini banyak diburu, pembudidaya ikan laut dari berbagai wilayah di Indonesia. Berawal hobi memelihara ikan hias, seorang warga kota Jember, Jawa Timur sukses meraup untung jutaan rupiah per bulannya dari hasil penjualan ikan hias air tawar. Memanfaatkan lahan kosong di belakang rumahnya, nanang hidayat sukses membudidayakan bermacam jenis ikan hias, mulai dari cupang, gapi, neon, panca warna, dan beberapa jenis ikan hias air tawar lainnya. Coraknya yang indah membuat jenis-jenis ikan hias hasil budidayanya ini menjadi incaran pencinta ikan hias. Untuk menghasilkan ikan dengan warna yang unik, harus dilakukan perkawinan silang dari indukan berbeda warna dan berkualitas tinggi. Nanang menjual ikan hias hasil budidayanya, mulai dari 20 ribu hingga ratusan ribu bahkan jutaan rupiah, tergantung jenis dan keunikan warna ikannya, terutama untuk jenis ikan cupang. Peminatnya pun tersebar hingga luar kota. Ia pun berhasil meraup omset dengan rata-rata sekitar 3 juta rupiah setiap bulannya. Yang tidak kalah inspiratif nih, ada warga Kabupaten Situbondo, Jawa Timur yang sukses membudidayakan benih ikan hybrid antara ikan kerapu jenis cantik dan macan. Adalah Roni Segiarto, warga besuki yang memanfaatkan lahan di pinggir pantai untuk budidaya pembenihan ikan hybrid ini. Selain ikan-ikan kerapu jenis cantik dan macan, Roni juga mengembangkan jenis kerapu cantang yang juga banyak diminati. Tiga jenis benih ikan kerapu laut tersebut ia besarkan mulai dari larva hingga mencapai ukuran 5 cm. Ikan kerapu jenis cantik merupakan hasil persilangan kerapu macan dan tikus. Warnanya yang molek, bercorak hitam putih terang, membuat ikan ini memiliki harga yang tinggi. Untuk membudidayakan ikan macan, cantik dan jenis cantang ini tidaklah rumit. Yang penting adalah penggunaan air laut dengan membuat bak penampungan untuk pembersihan air. Bak pembuatan plankton juga disiapkan untuk pemberian makan bagi larva bibit ikan ini. Tim Liputan, CNN Indonesia